Trauma Korban Pelecehan Narsistik Para penyintas yang selamat dari pelecehan narsistik pada dasarnya telah mengalami perang psikologis, penyiksaan brutal yang dirancang tanpa henti untuk menghancurkan harga diri, kepercayaan diri, dan jiwa mereka. Trauma yang ditimbulkan oleh pelecehan narsistik tidak hanya bersifat emosional tetapi juga psikologis meninggalkan luka yang sangat dalam. Perlu waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk pulih kembali. Ini seperti ditawan di zona perang tanpa bisa lepas dari serangan terus-menerus yang berupa manipulasi, gaslighting, dan eksploitasi emosional. Senjata pilihan orang narsistik, serangan verbal, perbuatan manipulasi, dan silent treatment-nya direncanakan dengan baik untuk mengikis realitas korban, membuat para korban mempertanyakan kewarasan, ingatan, dan persepsi mereka sendiri. Pelecehan narsistik seringkali tidak terlihat, tidak meninggalkan bekas fisik atau memar, namun dampaknya tetap nyata. Ini seperti terjebak dalam penjara psikologis dengan si narsistik yang memegang kuncinya. Rasa identitas, harga diri, dan otonomi dari para korban perlahan-lahan hilang digantikan oleh ketakutan, kecemasan, dan keyakinan mendalam bahwa mereka tidak berharga, tidak dapat dicintai, dan tidak pantas mendapatkan cinta atau rasa hormat. Menjelaskan jenis trauma ini kepada mereka yang belum mengalaminya bisa jadi membingungkan, bahkan sepertinya mustahil. Ini seperti mencoba menggambarkan suatu warna kepada seseorang yang terlahir buta. Orang kebanyakan mungkin bersimpati, namun mereka tidak dapat benar-benar memahami betapa dalamnya penderitaan yang para korban alami, kompleksitas trauma yang mereka alami, dan besarnya kekerasan yang dialami. Itu sebabnya para penyintas pelecehan narsistik seringkali merasa terisolasi, disalahpahami, dan tidak diakui. Mereka mungkin kesulitan menemukan kata-kata untuk menggambarkan pengalaman mereka, untuk menyampaikan besarnya penderitaan mereka. Namun penting untuk diingat bahwa trauma mereka nyata, rasa sakit mereka adalah realitas nyata, dan kekuatan mereka sangat menginspirasi. Mereka selamat dari perang psikologis, dan hal ini merupakan bukti ketangguhan dan keberanian mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.